Hmmmm, bumbu bakaran ayamnya beneran endol abis nih guys. Ayamnya super lembut, menyatu dengan sempurna dengan bumbu bakarnya. Guna guys. Gimana Mijo? Bumbunya berasa banget ya. Parah. Santannya kental. Bener. Terus abis itu terasa bumbu rempah-rempahnya. Kita langsung makan sama sangu. Sangu, bener. Tekstur ayam yang lembut dan legit, pas banget nih. Bercampur sama nasi anget kayak gini. Aku falling in love banget sama bumbu taliwang ya. Aduh guys, gurih-gurih endol. Guys, by the way, ini kita semuanya tuh delivery. Jadi kalau kalian yang lagi work from home, lagi di rumah, gak tau mau makan apa. Aduh, pilihannya tuh banyak. Enak-enak. Tuh, tuh, tuh. Dan makanannya juga super-super bad. Enak. Tuh. Langsung ya. Guys, baru ayamnya aja udah bikin aku jatuh cinta. Asli ya, rasa bumbunya gurih, manis, dan meriah. Ini kan rasanya, dia bener-bener rempah-rempahnya kuat. Tapi ada satu kurang-kurang pedes. Pedes nih. Orang Indonesia wajib banget ada sambel. Makanya disiapin sambelnya. Sambel terasi yang merah pagi jelagur. Hei. Duh. Langsung. Uh. Aku curkan aromanya sih rasanya kayaknya pedesnya nampol. Sekarang kamu. Sekarang kita duetkan ya dengan sambel merahnya. Uwuk, uwuk. Kita uwukin bumbu, ayam, dan sambelnya kayak gini. Makan. Tali wangnya bener-bener endul, surendul, kendul-kendul. Nah, dia juara punya rasa. Sekarang saatnya kita makan Iga Balado. Terus ada pedes makin pedes. Nah, ini gede banget guys. Sumpah. Kamu sok ambil, Neng. Guri banget. Guri. Hmm. Pedes. Wuh. Sama satu. Aku nggak tahu kalau misalnya aku salah maafin. Ini kalau misalnya kita reka-reka nih ya. Rasanya itu kayak ada rasa-rasa ciri khas yang Pak Jutot di mulut. Kayak ada kembang kecombrangnya, ya nggak sih? Iya. Dari tadi aku kayak kok ada rasa kayak asem-asem. Tapi asem-asem khas. Wangi. Wangi. Apa gitu. Sekarang langsung kita kawinkan ya dengan nasi putih guys. Mari makan. Suam merah. Ulala. Gendolnya nggak ketulungan. Iganya langsung menyerahkan diri. Duet bareng sambil baladonya. Beuh. Enak ya kebangetan. Sama mata. Tidak kan. Tidak.